Bismillahirrahmanirrahim Asal saya dari Serpong BSD Saya mengajar ini dari tahun 2003 sampai sekarang 2003, maksudnya sudah beberapa tahun 14 tahun Ya baik Saya akan jelaskan tentang mesin Rahmat Nalil Alhamir Mesin ini luarnya 99 x 99 Maknanya Atmalkusna Nama-nama Allah 99 Kemudian yang menarangnya Yang dilepaskan pertama yang salah penggunaan dan perdamaian Itu tingginya 201 Sama dengan Asma'un Nabi Nama-nama Nabi Muhammad Itu adalah 201 Nah ini nama Rahmatan yang alami ini Nah seperti ini Kenapa namanya Rahmatan? Ini diambil dari antara Turan Kalau nama itu Rahmatan ya Tapi kalau Rahmatan ini ada mana beda Jadi ada visi-visinya, ada tujuannya Itu bagaimana bisa menyebutkan dalam antara Turan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Itu adalah jaga Madinah Rasulullah membawa Madinah Bagaimana bentuk Madinah? Al-Madinah itu haramun la yukto syajaroha wa la yukta mayawah Jadi Madinah itu adalah haramun Kulia putih ya Apa yang di dalamnya aturannya La yukto syajaroha tidak boleh memotong pohon Ini juga sama di azetun Selama pohon masih hidup Tidak boleh dikotong Tidak boleh ditebang ya Sebelumnya sudah mati Sudah ditebang Nah ini Jadi yang diterapkan yang di Madinah Yang harus contohkan itu Kita juga terapkan di sini Itu namanya piaga Madinah La yukta mayawah Dan tidak boleh membunuh hewan Jadi banyak burung-burung Macam-macam burung ya Ada burung jalak Burung titan Burung perpuntut dan sebagainya Burung darah ini Ada burung potol tadi ya Banyak Itu tidak boleh ditangkap Tidak boleh diketepel Tidak boleh ditembak Dibunuh dan sebagainya Mereka hidup damai di sini Semua makhluk Allah sini Baik tubuh tumbuhan maupun hewan Itu mereka hidup damai di sini Bahkan biawak fuller Tidak boleh ditangkap Kalau ada Biawak besar Kita tangkap Kita priara Ada burung sanca Jadi ya Kita tangkap Priara Nah ini Semua ini kita lindungi Bahkan maaf saja ya Dulu pernah kejadian Di sana Di udara Kan sawah itu Ada orang kampung Menjadi kodok hijau Yang biasa Jadi kodok hijau Yang biasa Di tangkap sama kakak mana Dibawa ke polisian Ya Di jarak Kenapa Ini melanggar Langgaran kak Asasi kehewanan Dan pun bisa lanjut kehewanan Ya Tetapi ini mobil tangkap ya Karena itu ekosistem Nanti kalau kodok hijau Minta kebuku Lupa kan apa Ya Nah ini semua di lindungi Bu ya Jadi ini Bentuk Mereksasikan Jadi pesan Rusukoh Ya Biagama dinah Yang di rusukoh Buat di jasrik Ini panggina seperti ini Jadi Ini bukan pada manusia saja Jadi Ini yang diterapkan Suas makanan alami Maksudnya Nah maka Maksudnya Suas makanan alami Ini Kita tidak membedakan Tolongan Ya Ada persis Bawah dia Kita tidak beda-bedakan Ini mau satu Ya dari Bapak Ibu Bapak Ibu Suka Yang kumpul Nggak musuh-musuh Sudara semuanya Ya Ini bersama-sama Sini kumpul Jadi Ada yang namanya Perbedaan Jadi semuanya sama Ya Umatan Wahidah Ya Karena yang Tujuan kita adalah Lini Na'i Kalimah Tila Memedakan Kalimat Allah Ya Ini tujuan Dibadalah Umat lain alami Jadi Ini Masjid ini Mugah Besar Tapi Ada yang Besar lagi Cita-cita Yaitu Cita-citanya Apa Menyatakan Kalimat Allah Ya Nah Mugah ini Ini adalah Kolaborasi Atau gabungan Dari berbagai Mugah dunia Jadi satu Ya Jadi ini Sebelum bangun Mugah ini Survei dulu Kemperlumat Dari negara Dimana Mugah Mugah besar Dunia Ya Di antaranya Ini Pembahasannya Ini Ini diadopti Dari Mugah Agia Sofya Yang ada Di Turgi Usmani Ukurnya yang sama Ibu Ya Jadi Ibu Bapak Musah jauh-jauh Ke sana Ke Turki Cukup Lihat ini aja Ukurnya segini Sama Ya Ukurnya 83,3 meter Diameternya Ini Tengah-tengahnya Ya Ini 83,3 meter Terus ada Kubah kecilnya Yang ukuran 4 Ada 4 Ya Totalnya Ini ada Maknanya juga Maknanya apa Kubah besar ini Maknanya adalah Ajaran Nabi Adam Sampai Nabi Muhammad Dilanjutkan oleh 4 Kubah Rasidin Nah 4 Kubah kecilnya Nah 4 Kubah Rasidin Terus dilanjutkan lagi 100 tahun kemudian Oleh 4 Madhab Madhab Hanabi Hambali Maliki Dan Syafi'i Kalau kita ini Di Indonesia Islam itu Merujuknya Madhab Syafi'i Nah Sini kita Saling menghormati Jadi kita Tidak membedakan Tolongan Madhab Hanabi Hambali Maliki Silahkan ya Jadi semuanya Sama Tujuannya La ilaha Innallah Muhammadur Rasulullah Tidak ada Tuhan Tidak ada Allah Tidak ada Allah Dan Muhammad Tidak ada Kutusan Allah Nah ini yang kita Contoh Sebagai taulatan kita Nah ini Stilosopinya Dengan lambang Simbol Kubah ini Rahmatan Dengan alamin Kemudian Mikrofnya Ini Ya Narah hitam Ini diadopsi dari Becik Cordoba Sepanyol Masjid Alhamra Yang sekarang Dipanggil Gereja Karena yang Berkuasa Di sana Orang Kristen Jadi dulu Di sana Pernah jaya Di Eropa itu Ya Para Irmuan-Irmuan Islam Selainnya Para irmuan Islam Di ilmu Kedokteran Fisika Biologi Semuanya Di sana Di Cordoba Sepanyol Di Eropa Yang sekarang Diganti namanya Namanya Yang dulu Yang ikusina Diganti Dengan Macem-macem Ada Aristoteles Ada Newton Dan sebagainya Ada Robert Einstein Dan sebagainya Sebenarnya Sudah ada Abad Ke-5 dan ke-5 Masehi Pada bahag Masa Bani Abasyah Itu lahir Para ilmu Islam Ada aljabar Matematika Ini sejarah Ini adanya Di Cordoba Sepanyol Maka Kita terapkan Di sini Untuk mengenang Sejarah Peradaban Islam Di dunia Kita terapkan Di sini Supaya Kembalikan lagi Peradaban Islam Yang dulu Hancur Kita akan Bangkitkan lagi Di mana Di Indonesia Kenapa Karena Indonesia Mayoritas Pemudislam Hari ini Kita bertanya Peradaban Islam Di mana Di sini Yang ikusina Duduk Di sini Sudah dibuat Peradaban Islam Di atas Anak Ini Indramayu Ini suatu kebanggaan Ini ya Indramayu Indramayu Ini ada Suatu lembaga Pendidikan Untuk mengembalikan Peradaban Islam Anaknya Indramayu Hebatnya Indramayu Alhamdulillah Ini ya Jadi Indramayu Yang dulunya negatif Jadi positif Namanya Ini karena apa Ini ada Di sini Tempat Sarana Pendidikan Yang Hzaitun ini Makanya tadi Saya belaskan Hzaitun ini Sebagai menjawab Tantangan zaman Jadi jangan sampai Image yang buruk Ya Oleh masyarakat Dan dunia Bahwa Islam itu jorok Ya Nah kita Kita ubah nih Asrama ini Bentuknya seperti hotel Ya Jadi satu kamar itu Ada tiga kamar mandi Kemudian Di hubungannya 8 santri Kemudian juga Ukurannya 8 x 9 Ini Ini artinya Memanusiakan manusia Ya Ya Jangankan Ya Orang luar negeri Datang ke Indonesia Ke Bali Dihormati Ya Benar mereka Cuma main-main aja Nah kenapa Orang yang menuntut ilmu Kita sia-siakan Kita tidak hormati Ya Tidak kita muliakan Karena Allah saja Walapot karamna bandi Adam Allah saja memuliakan bandi Adam Nah kenapa kita manusianya Tidak memuliakan Allah sempat ciptanya Saja memuliakan manusia Nah kenapa kita sebagai manusianya Tidak memuliakan Maka kita buat Sebagus-bagusnya Ya Jadi azaitun Dibuat semugah ini Sebesar ini Bukan untuk pamer Bukan untuk bangga-banggaan Tapi apa Mendidik dan membangun Semata-mata beribadah Kepada Allah Ya Untuk mengharapkan Dihitah Allah Jadi Jadi azaitun sebesar ini Bukan untuk Pamer-bangga-banggaan Tapi untuk ibadah Ya Jadi ibadah yang Bagus Jangan yang Bagus Nah ini Jadi supaya apa ya Supaya tertib Ya Jangan tidak terlihat tumuh Ya Nah ini tujuan daripada Dibangunnya Asrama Ya Kedung pembelajaran Dan Kedung pembelajaran Situ kelasnya Ukurannya terbesar Sedunia Kenapa Karena dulu Aku awal bangun Azaitun ini Kelas itu yang terluas Tahun 99 itu Itu di Jerman Ukurannya berapa 10 x 10 x 7 Ya dulu Terbesar Sedunia itu kelas Itu di Jerman Nah Karena kita Kalislamu Ya Allah Ya Allah Ya Allah Karena itu tinggi Dan tidak Meninggikan Maka kita Lebihkan Jangan sama dengan Jerman Kita lebihkan Lebihkan lebih luas lagi Berapa 11 x 8 Ya sebuah kelasnya Sama ukurannya 11 x 8 Itu bisa Parkrun juga cukup Tapi Kelas kita itu 30 Ya Masih Manya 30 Sampai 35 Jangan lupa Untuk like Share And subscribe Ya Bye Bye